Tentu konsolasi ke depan tidak terlepas dari konsolasi politik dan salah satunya adalah konsolasi pembunuh tahun 2020. Oleh karena itu Dewan Pimpinan Cabang TKB KB Sampas pada hari ini tanggal 13 September 2019 sampai dengan 24 September 2019 membuka penjaringan Sampas dari semua kalangan baik dari partai politik maupun non-partai politik baik internal sayap maupun eksternal. Ada pun langkah-langkah yang akan diambil dalam proses pendaftaran tersebut nantinya perlu dipersiapkan sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati dan akan ditangani nanti oleh Panitra Pendaftaran yang sudah kami tunjuk dan diamanakan oleh BPJ KB KB Sampas. Mengenai informasi yang berada di WESOS itu sah-sah saja sebagai ungkapan kalau saya melihatnya ini sebagai ungkapan semangat gelora pemuda-pemuda dari KB Sampas untuk ikut berpartisipasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.